The B-I-B-L-E, yes that's the book for me, I stand alone on the word of God, The B-I-B-L-E Renungan Harian ini diadaptasi dari buku Renungan Harian, STAR, Bina Warga GKI Halo adik-adik, renungan kali ini kita mau sama-sama mendengarkan kisah yang menyatakan bahwa Allah berkuasa Nah adik-adik, pada saat itu bangsa Israel berkumpul dan sangat ketakutan Ada yang berkata bahwa kita harus bagaimana, bagaimana ini apa yang harus kita lakukan Saat itu bangsa Israel sedang dikejar oleh pasukan Firaun Di depan mereka tidak ada lagi jalan, hanya ada laut teberau yang dalam dan luas Musa yang memimpin bangsa Israel tetap tenang Ia percaya bahwa Tuhan sungguh berkuasa untuk melindungi dan menolong bangsa Israel Musa pun berdoa meminta pertolongan Tuhan Tuhan berkata kepada Musa Angkatlah tongkatmu dan ulirkan tanganmu ke atas laut dan belalah airnya Sehingga orang Israel akan berjalan dari tengah-tengah laut di tempat yang kering Seketika itu laut teberau terbelah Ada jalan kecil di tengah-tengah laut Dan bangsa Israel pun dapat berjalan dan kabur dari bangsa Mesir Wah hebat sekali bukan Tuhan yang begitu berkuasa Ya Tuhan Allah kita Apa yang Tuhan Allah lakukan untuk menolong bangsa Israel adik-adik? Banyak sekali Nah pertanyaannya Apakah Tuhan mengasihi bangsa Israel? Apakah Tuhan juga mengasihi adik-adik? Jawabannya tentu saja adik-adik Kita bisa lihat dari kejadian tersebut Nah sekarang coba adik-adik dan kali li juga Mari kita lebih pekah Atas kejadian-kejadian Yang Tuhan berikan dalam hidup kita Contohnya Tuhan beri kita kesehatan sampai hari ini Itu karena Tuhan mengasihi kita Yuk sekarang kita baca Di sefanya 3 ayat 17 Tuhan Allahmu ada di antaramu Sebagai pahlawan yang memberi kemenangan Ia bergirang karena engkau dengan suka cita Ia membaharui engkau dalam kasihnya Wah adik-adik kasih Tuhan sungguh besar untuk kita Nah sekarang kali li ajak kita untuk berdoa ya Mari kita berdoa Tuhan Yesus terima kasih untuk kisah Musah Terima kasih untuk kasih Tuhan Ajak kami selalu ya Tuhan Agar selalu percaya bahwa Tuhan menolongku Terima kasih Tuhan Dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Amin